Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe, like dan komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga deonsu Halo sahabat deonsu, seperti biasa mimin hadir disini untuk update terbaru, inspiratif dan juga sweet moment dari keluarga deonsu spesial untuk kalian semua ada banyak hal yang menginspirasi mimin dan juga pastinya kalian semua dari keluarga deonsu hal kecil yang dilakukan oleh keluarga deonsu, ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk kita semua untuk video kali ini ada beberapa kisah inspiratif dari keluarga deonsu, semoga ini bisa menjadi sumber inspirasi kalian semua ini foto pertama sebelum berangkat ke sekolah, ayah Ruben ini selalu menyempatkan waktu untuk melakukan sesuatu hal untuk anak-anaknya dan kebetulan hari ini, ayah memakaikan sepatu untuk Maminia lihat, disini mimin bisa merasakan tatapan cinta yang luar biasa dari ayah Ruben sambil menatap putri bungsunya ya, ayah memakaikan sepatu dan disitu ada Cici Talia yang lagi memantau ya dan ini adalah bentuk ucapan terima kasih dari Maminia untuk ayah karena sudah dipakai sepatu gitu ya ini hendak memeluk ayahnya tercinta jadi sesibuk-sibuknya ayah Ruben selalu ada waktu yang digunakan oleh ayah untuk melakukan sesuatu hal yang tidak akan pernah dilupakan oleh Tania contohnya sampai kapanpun dan ini adalah pelukan yang diberikan oleh Maminia kepada ayah karena sudah membantu Maminia untuk pakai sepatu ya berikutnya, nah lihat ini Maminia sudah dalam gendongan ayah Ruben ya dan itu citalia sepertinya lagi flu gitu ya sambil mengganggu hidung dan ayah pun pegang kepala dari Cici Talia nah ini dalam perjalanan menuju ke parkiran mobil disini Onyo belum terlihat ya betul lagi Onyo juga akan bergabung bersama keluarganya di parkiran mobil untuk pamitan nah ini lihat pada saat sampai di parkiran Onyo ini berinisiatif untuk menggendong Maminia si bontot Maminia tentu saja ya lihat sambil Cici Talia ini menggendong Maminia disitu dikelilingi oleh ayah, bunda dan juga Onyo disini ada Mamin Haru ya ya ampun ini Cici kuat banget ya untuk gendong adiknya padahal Maminia ini gemoy banget ya ini Cici Talia menghampiri kokohnya tercinta kemudian memberikan pelukan erat mereka saling berpelukan erat ya nah ini Onyo peluk bunda ya oke bunda goodbye gitu ya karena Onyo hendak berangkat ke sekolah Mimin paling suka itu kalau Onyo meluk bundanya gak hanya segera saling tetapi peluk itu benar-benar bikin terharu abaikan apa kata orang dan disini ayah memeluk Maminia ya lihat Cici Talia berada di antara tempatnya itu ya dan ini ada Mamin Haru juga saat ayah memeluk Maminia erat sekali dan sebaliknya Maminia pun memeluk ayahnya erat-erat hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan dari keluarga di Onso setiap kali ada salah satu anggota keluarga yang berpergian pasti mereka akan berpelukan dan disitu ada doa pasti ya doa agar selamat dalam perjalanan dan sampai di tempat tujuan dengan selamat dan apapun pekerjaan yang dilakukan bisa selesai dengan baik seperti itu dan disini ada yang bikin haruk saat Onyo lagi pelukkan sama ayah disitu Cici Talia dari belakang meluk Onyo namun ada yang bikin gagal fokus ini Maminia udah terburu-buru mau bukain pintu mobil pasti dalam hatinya Maminia ini Onyo-Onyo buruan Maminia udah telat nih ayo Onyo gitu ya dan inilah ayah akan mengantarkan Cici Talia ke sekolah kemudian ini Onyo membukakan pintu untuk Prinses Tania ya nah ini Maminia gak dibiarkan untuk naik mobil sendiri sudah pasti ada koko veteran disitu ya menggendong Maminia kemudian duduk di pangkuan koko tercinta kemudian ini Maminia sudah berada di pangkuan koko veteran ya siap untuk menutup pintu mobil dan berangkat ke sekolah dan ini adalah momen saat mereka tiba di sekolah Tania Putri Onso ya seperti biasa ini Onyo menurunkan Maminia sampai benar-benar aman gitu ya berdiri kakinya menapak tanah baru dilepas kemudian ini dipakai tas ya ini ada bedanya kalau ayah itu tasnya dipegang dulu sampai ke atas gitu ya baru dilepas kalau Onyo langsung dipakaiin disini kenapa? karena jarak antara parkiran dengan ruang kelas Maminia ini sangat sedikit ya sebentar gitu ya dan juga tangga yang dinaikin hanya beberapa beda dengan Cicital yaitu tangganya kayak tangga istana kerajaan gitu ya banyak sekali yang harus ditapak apalagi barang bawaan Cicital ini lebih banyak daripada Tania nah ini sebelum masuk ke ruang kelas seperti biasa ini selalu cuci tangan disini Onyo membantu untuk mengambilkan sabun untuk Maminia ya sambil Maminia ini cuci tangan kemudian Koko Betran ini mengambilkan tisu ya dengan tujuan agar Maminia ini bisa mengeringkan tangannya dengan tisu kemudian ini adalah momen kepulangan Tania Putri Onsu dari sekolah disini ada yang lucu teman Maminia di belakang itu yang cowok ya kayaknya itu yang sering meluk Tania ya pada saat guru ini selesai untuk suhu dan juga memberi hand sanitizer ya lihat Maminia menatap ke arah teman cowoknya itu ya lihatnya mau pamitan ya kemudian ini lihat teman cowoknya itu melihat ke arah penjemput dari Maminia mungkin takut ya tapi takut penjemputnya ini lapor kayak Onyo oh itu yang cowok meluk-meluk Maminia gitu ya kemudian ini ada postingan yang sangat-sangat meresahkan dari Betran lihat gaya berfotonya ya ampun sepatunya kaos kakinya celananya hoodie-nya on point banget ya sahabat Tionsu dan lihat ini slide kedua gila sih ini ya gimana gak banyak yang mengidolakan ya Betran Putra Onsu karena ini parasnya sangat-sangat rupawan kemudian ini di slide ketiga ya ya ampun sambil menatap ke arah kaca ya lihat gayanya pada saat tangannya gini aja itu jadi estetik gitu ya beda kalau orang yang gak gak tahu foto ini mungkin dikiranya lagi nyari kutuk onyo bikin para BXB meleleh meleleh serius gak bohong estetik banget ya tolong oksigen mana ini ada yang butuh oksigen ampun kasihan banget gila nih cowok ganteng banget kemudian untuk update terakhir jadi pihak PS Store ini akan mengadakan acara PS Store Award yang akan live streaming di Youtube milik Papi Putra Siregar ini untuk waktunya pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai kenapa Mimin bisa membagikan info ini karena ada anak pujang veteran Putra Onsu nanti selain itu ada juga artis-artis lain juga ya yang akan menjadi bintang tamu ya oke sahabat Onsu demikianlah update-an Mimin untuk kali ini bagi siapapun yang baru saja bergabung atau melihat channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sampai jumpa di video berikutnya demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga Onsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga Onsu sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati